Halo, kembali lagi dengan Virahel dengan berita kesehatan yang paling menarik dan juga terkini. Mau tahu info seputar kesehatan? Langsung aja simak video berikut ini. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Virus penyebab rabies umumnya ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena bisa berakibat fatal tanpa penanganan yang tepat. Di Indonesia, rabies, juga dikenal sebagai rabies, tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, 26 dari 34 provinsi di Indonesia bebas rabies dengan lebih dari 100 kematian per tahun. Penyebab rabies rabies disebabkan oleh virus yang ditularkan anjing melalui gigitan, cekaran, dan air liur. Hewan yang dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia antara lain anjing, monyet, kucing, huang, dan kelinci. Jarang, virus rabies dapat ditularkan dari orang ke orang melalui transplantasi organ. Gejala rabies Gejala rabies biasanya muncul sekitar 30 hingga 90 hari setelah penderita digikit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies agak sulit karena orang mungkin lupa bahwa mereka telah digikit atau dicakar oleh hewan rabies. Gejala awal yang mungkin muncul antara lain demam gigitan kesemutan sakit kepala selain gejala di atas. Penderita rabies dapat mengalami beberapa gejala lain, seperti kejang otot, sesak napas, dan halusinasi. Gejala yang menetap ini merupakan tanda bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Pengobatan rabies-rabies harus diobati segera setelah paparan terjadi, bahkan jika gejalanya belum muncul. Pengobatan rabies terdiri dari pembersihan luka dan pemberian serum dan vaksin rabies. Tujuannya untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus rabies, sehingga dapat mencegah infeksi dan peradangan di otak sehingga sulit untuk diobati. Oke, itu tadi adalah berita seputar kesehatan. Jika teman-teman ada request ataupun pertanyaan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dadah, see you di video selanjutnya. Dadah, see you di video selanjutnya.